Halo para penonton setia info jambi.tv Kembali lagi dengan berita hangat yang berhasil kami rangkum untuk Anda Kali ini kami membawa kabar mengenai peristiwa mencuri yang tertangkap dalam rekaman CCTV Terjadi di sebuah toko buket bunga yang berlokasi di kawasan kebun Handil, kecamatan Jelutung, kota Jambi Pelaku berani mengambil kesempatan saat toko dalam keadaan sepi tanpa pengawasan pemiliknya Dengan sigap pelaku melangkah ke dalam toko dan berhasil membawa kabur tas berisi uang tunai sebesar 1 juta lebih Serta beberapa barang berharga lainnya termasuk KTP SIM dan kartu ATM Berkat rekaman CCTV yang jelas polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku Yang masing-masing bernama Haikal Zibran, Osi, Dwi, Arifin, dan Wahid Purnomo Ternyata masing-masing dari mereka memiliki peran tersendiri dalam menjalankan aksinya Tak hanya itu, pelaku juga nekat menguras tabungan korban melalui ATM senilai 8 juta rupiah Mereka menggunakan tanggal lahir korban yang tercantum di KTP sebagai pin untuk mengakses uang korban Polisi tidak hanya berhasil menangkap pelaku, tetapi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti Yang mereka gunakan dalam aksi kejahatan tersebut termasuk tas milik korban yang berisikan identitas korban Kapolsek Jelutung, kota Jambi, Ibtu Al-Imron Menjelaskan bahwa para pelaku ini merupakan residivis kambuhan yang baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu Namun kini mereka kembali melakukan aksi kejahatan serupa Jadi pelaku itu dua orang, berbuncengan kendaraan R2, salah satu masuk, pura-pura manggil-manggil Orangnya tidak nyaut, kemudian ada kelihatan ada barang atau tas di depan TV, di lantai, diambil Langsung kabur, cek CCTV, kelihatan pelakunya dan jelas Berdasarkan informasi dari korban dan dari CCTV, tim opsional ya, dipimpinkan itu reskrim, gerak cepat Dari barang yang diambil itu, ada ATM korban juga Dan coba-coba, karena disitu ada KTP, tes pinnya sesuai dengan tanggal lahir Jadi kerugiannya 1 juta setengah, ditambah yang diatain kurang lebih 6 juta Jadi kurang lebih jadi 8 jutaan lah, 8 juta lebih Sudah seri, kadang-kadang ada juga korbannya melapor, karena kerugiannya kecil Makanya kami jagi sambil didatai, kalau memang siapa tahu ada korban lain Salah seorang dari pelaku bernama Haikal Zibran mengakui bahwa ia berhasil mendapatkan bagian sebesar 2 juta 500 dari hasil aksi kejahatan tersebut Dan uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para residivis kambuhan ini harus kembali Mendekam diesel tahanan Polsek Jelutung Kota Jambi Ketiganya akan dijerat dengan pasal 363 KUHP yang memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Andra Rawas melaporkan untuk infojambi.tv Terus pantau informasi terbaru hanya di sini